Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Megan Besantari Di video aku kali ini, aku bikin cemilan yang simple, bikinnya, tapi rasanya enak Aku mau bikin pangsit, isi mie Mie-nya aku pakai mie instan, jadinya ini praktis banget ya Dan semoga ini bisa untuk ide jualan juga ya Untuk resep dan cara membuatnya, simak terus videonya Disini aku sudah siapkan 2 buah sosis, potong kecil-kecil seperti ini Setelah itu, sisihkan dulu Selanjutnya, didihkan air, masak, 2 bungkus mie instan, kali ini aku pakai mie rebus Untuk rasanya terserah ya Masak sekitar 3 menit Sesekali bisa diaduk seperti ini Diurai mie-nya Tunggu sebentar lagi Dan ini sudah 3 menit Angkat, kemudian buang airnya Selanjutnya, tuang ke dalam wadah Potong-potong mie-nya Supaya nanti lebih mudah saat dibuat untuk isian pangsitnya Masukkan semua bumbu mie instan Bawang gorengnya Bawang gorengnya aku masukkan juga ya Setelah itu, sosis yang sudah kita potong tadi Kemudian aduk Pastikan semua tercampur dengan bumbunya Supaya nanti rasanya merata ya Dan seperti ini, sudah siap untuk isian Siapkan kulit pangsit Aku pakai ukuran 14x14 Potong menjadi dua Karena aku bikinnya gak terlalu besar ya Seperti ini Kemudian Kerat-kerat bagian bawahnya Jangan sampai terputus Seperti ini ya Setelah itu Ambil satu lembar kulit pangsit Beri secukupnya isian Ini sekitar 1 sendok makan Letakkan di tengah pangsitnya Rapikan Untuk bagian pinggirnya Beri perekatnya Aku perekatnya pakai air Lalu lipat Tekan-tekan Tekan-tekan ujungnya Supaya nanti gak terbuka Saat digoreng Pastikan gak ada bagian yang terbuka ya Seperti ini Tampilannya sudah menarik ya Walaupun belum digoreng Ambil satu lembar kulit pangsit Beri satu sendok makan isian Kemudian perekatnya Pakai air ya Setelah itu lipat Dan jangan lupa Ditekan ujungnya Supaya gak terbuka Lakukan seperti ini Sampai semuanya habis ya Untuk satu resep ini Aku jadi 24 pangsit Isi mie Dan ini Aku sudah selesai melipat semuanya Siap untuk digoreng Panaskan minyak Dengan api kecil Setelah itu Masukkan pangsit minyak Goreng Hingga kuning keemasan Setelah kuning keemasan Bisa dibalik Cukup satu kali balik aja ya Supaya gak terlalu menyerap minyak Tunggu lagi hingga matang Dan seperti ini sudah cukup Angkat Kemudian tiriskan dulu Goreng lagi Sisa pangsitnya Lakukan hal yang sama ya Setelah kuning keemasan Bisa dibalik Dan setelah matang Angkat Dan jangan lupa Tiriskan dulu Seperti ini Tampilannya Setelah digoreng Sudah terlihat ya Dari luar Kulitnya renyah Bentuknya jadi Menarik banget Padat Dan sosisnya matang ya Sampai ke dalam Karena kita tadi Pakai api kecil Ini enak banget Cocok banget Untuk cemilan di rumah Ataupun untuk ide jualan Bisa ya Letakkan Dalam cup seperti ini Untuk jualan Untuk jualan Sesuaikan aja ya Untuk harga jualnya Bisa pakai cup mica Juga bisa Untuk cup kertas ini Sekitar 500 Untuk satu bijinya Tambahkan dengan saus sambal Pangsit isi mie Pangsit isi mie ini Cocok ya Untuk cemilan musim hujan Seperti ini Bikinya gak ribet Rasanya juga enak Ini cepet banget ya Sat-sat Jangan lupa mencoba Semoga videoku ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton videoku Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video Aku selanjutnya ya